30 keluarga kehilangan tempat tinggal setelah rumah milik mereka di kurahan 10 ilir lodes terbakar. Kebakaran terjadi akibat ulah ODGJ. Warga korban kebakaran berharap adanya bantuan dari pemerintah. Warga Jalan Selamat Ria di kurahan 10 ilir Palembang pada Jumat Siang panik saat terjadi kebakaran di pemukiman padat penduduk. Warga dibantu petugas madam kepakaran berjibaku berusaha madamkan api yang membakar rumah warga. Menurut warga, api berasal dari salah satu rumah warga yang diduga ODGJ yang bermain korek api. Korban rumah terbakar mengatakan melihat api membesar dari rumah yang ada di belakang rumahnya. Lalu api langsung merambat ke rumahnya dan tak ada barang yang bisa diselamatkan kecuali beberapa surat berharga. Akibat kepakaran tersebut ada 10 rumah yang terpakar. Yang dihuni 30 kepala keluarga. Tiga ini kurang lebih 30 kan, sampai 30. 30 kakak Pak ya? 10 rumah yang kena 30 kakak? Iya lah. Oh iya. Harapannya untuk pemerintah Pak? Ya kalau bisa dong, bantuan. Untuk warga-warga yang mau dapat ini, karena habis, karena kebentunya habis. Yang terbunuh lagi Pak. Para korban kebakaran berharap bantuan dari pemerintah dan dermawan agar dapat membangun kembali tempat tinggal mereka. Dari Palembang, Guntur Riansah, Ainews melaporkan.